Halo para pecinta Battletrude Evans dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas? Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kui lah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berlatih untuk meningkatkan fondasi orijin gihnya Meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia, tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus secara perlahan meningkatkan kekuatannya Xiaoyan benar-benar berbeda dengan Xiaoyue Li meskipun keduanya adalah reinkarnasi dari orang kuat Ada perbedaan di antara keduanya ketika mereka sama-sama menjalani reinkarnasi Xiaoyue Li adalah reinkarnasi dari Ming Yue yakni putri dari yang mulia Sebelum reinkarnasinya Ming Yue telah menyegel kekuatannya kepada Xiaoyue Li Oleh karena itu, begitu Raja Tianzang menemukan Xiaoyue Li Sosoknya langsung menyuntikan kekuatan segel ke tubuh Xiaoyue Li Perban yang ada di tubuh Xiaoyue Li juga bukanlah perban binasa Perban-perban ini menyegel kekuatan kuat dari Ming Yue di tubuh Xiaoyue Li dari kehidupan sebelumnya Namun jika Xiaoyue Li ingin menggunakan seluruh kekuatan ini juga Sosoknya membutuhkan waktu untuk beradaptasi Xiaoyue Li harus mencerna secara perlahan sebelum akhirnya merubah kekuatan tersebut menjadi kekuatannya sendiri Inilah alasan mengapa Xiaoyue Li begitu kuat meskipun keduanya adalah reinkarnasi dari orang terkuat Ada pun mengapa yang mulia tidak menyegel kekuatannya sendiri dan menyerahkannya ke dalam tubuh Xiaoyue Xiaoyue Li jawabannya masih belum bisa diketahui Tetapi meskipun begitu semuanya seperti perkembangan serta proses seluruh dunia berada di dalam perhitungan dari Yang Mulia Dengan begitu maka dapat dikatakan meskipun Yang Mulia tidak menyegel kekuatannya kepada Xiaoyue Li Mungkin hal tersebut karena Yang Mulia memiliki rencananya sendiri Dari sudut pandang saat ini semua yang telah dilakukan oleh Yang Mulia dan semua rencananya hanyalah untuk menyelamatkan dunia sensi Semua yang telah diatur oleh Yang Mulia sejauh ini benar-benar masih berjalan sesuai dengan rencana Kembali ke Xiaoyue yang pada saat ini masih terus menerus menyerap orijin ki dan mengembunkan bintang di lautan bintang miliknya Kekuatan Xiaoyue juga pada saat ini terus meningkat Namun pada akhirnya Xiaoyue telah mencapai kemacetan dan kecepatan peningkatan Xiaoyue benar-benar mulai melambat Xiaoyue pada akhirnya mengeluarkan buah spiritual di tangannya satu demi satu Xiaoyue mengkonsumsi buah spiritual untuk membantu kecepatan dari penyerapan orijin ki Setelah beberapa saat pada akhirnya 10 buah pada saat ini telah dikonsumsi oleh Xiaoyue Masih ada 14 buah roh spiritual yang tersisa di tangan Xiaoyue dan Xiaoyue pada saat ini menghentikan pergerakannya Xiaoyue pada saat ini menyadari bahwa sepertinya efek dari buah spiritual ini juga telah melambat Terlebih lagi Xiaoyue juga pada saat ini telah mencapai total 6 juta bintang di lautan orijin ki miliknya Xiaoyue pada saat ini masih ingin menerobos ke tahap menengah dogat bintang E6 yang setidaknya membutuhkan 7,5 juta orijin ki Masih ada 1,5 juta bintang yang pada saat ini diperlukan oleh Xiaoyue tetapi Xiaoyue tidak ingin memaksakannya Sementara itu di sisi lain Sun Er dan Wu Zhen telah selesai berlatih sejak lama Mereka pada saat ini hanya berdiam diri menunggu Xiaoyue hingga pada akhirnya Xiaoyue membuka matanya Bersamaan dengan Xiaoyue yang pada saat ini selesai melakukan pelatihan Xiaoyue bisa mendengar adanya suara gemuruh perkelahian di sekitar Ada banyak binatang buas muncul dan seluruh langit berubah menjadi berwarna merah darah Ada bulan darah yang menggantung tinggi di langit bersamaan dengan raungan yang memegahkan telinga Binatang-binatang buas yang padat di sekitar pada saat ini memiliki mata berwarna merah Jumlahnya juga mencapai ribuan dengan ukuran yang bervariasi Xiaoyue juga pada saat ini melihat di mana Xiaoyue sedang mengambil tindakan untuk melawan gelombang binatang buas Xiaoyue melintasi gelombang binatang buas dan setiap ayunan dari sabit kematiannya dapat dikatakan seolah-olah sedang memanen kehidupan Dengan adanya Xiaoyue pada saat ini gelombang binatang buas benar-benar tidak bisa mendekati Xiaoyuan yang melakukan pelatihan Lei Ji, Wu Zhen dan yang lainnya pada saat ini juga bergegas untuk menghabisi banyak binatang buas yang berhasil meloloskan diri Melihat semua orang yang pada saat ini melindungi Xiaoyuan, mata Xiaoyuan seketika berbinar Xiaoyuan tidak menyangka bahwa semua orang pada saat ini berjuang begitu keras untuk melindungi Xiaoyuan Xiaoyuan pada akhirnya segera menyingkirkan perasaan ini dan bertanya apa yang terjadi Mengapa ada begitu banyak binatang buas di sekitar? Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyuan, Xiaoyue li yang tampaknya telah hafal dengan aturan dari surga pembunuhan pun segera mulai berbicara Xiaoyue li berkata bahwa ada tiga bencana di surga pembunuhan dewa Gelombang binatang bulan darah ini adalah salah satunya dengan banyaknya binatang buas yang menyerang mereka Xiaoyuan pada akhirnya mengerutkan kening dan masih terus bertanya berapa lamakah ini akan bisa bertahan? Xiaoyue li segera menjawab bahwa ini setidaknya akan berlangsung selama tiga hari Tiga hari bukanlah waktu yang singkat dengan semua orang yang harus berhadapan terus-menerus melawan gelombang binatang buas Terlebih lagi kekuatan dari binatang buas ini juga tidaklah rendah Jika mereka terus-menerus berhadapan dengan binatang buas maka hal ini benar-benar akan cukup merepotkan Konsumsi origin ki mereka juga benar-benar akan terkuras dan mereka semua benar-benar harus saling bergantian Bersamaan dengan Xiaoyuan yang pada saat ini sedikit terdiam Xiaoyue li pada akhirnya segera menghampiri Xiaoyuan Sosoknya berkata bahwa jika ayah pada saat ini merasa kerepotan Izinkan Xiaoyue li pada saat ini memperluas domain kematian sehingga tidak ada binatang buas yang bisa masuk Xiaoyuan pada saat ini sedikit terkejut karena dengan kata-kata Xiaoyue li ini Menunjukkan bahwa Xiaoyue li masih belum menggunakan kekuatan tempur sesungguhnya Selama Xiaoyue li mau sepertinya sangat mudah baginya untuk menghadapi para binatang buas ini Xiaoyuan pada akhirnya melihat ke arah orang-orang yang pada saat ini masih bertempur di sekitar Xiaoyuan tahu bahwa sangat mudah bagi Xiaoyue li untuk menghancurkan para binatang buas ini Namun Xiaoyuan juga pada saat ini berpikir bahwa pertarungan intens seperti ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap orang Pada akhirnya Xiaoyuan segera menggelengkan kelapanya dan mulai berbicara perlahan kepada Xiaoyue li Xiaoyuan berkata sebaiknya Xiaoyue li jangan menggunakan kekuatannya dengan begitu mudah Gelombang binatang buas ini juga sebenarnya adalah sebuah berkah bagi mereka Dengan pertempuran intens seperti ini maka mereka akan bisa meningkatkan kekuatan secepat mungkin Xiaoyue li mengerti apa yang dikatakan oleh Xiaoyuan dan pada saat ini sosoknya tidak lagi berbicara Xiaoyue li pada saat ini hanya mengangguk dengan penuh semangat dan matanya kembali tertuju kepada Sun'er Xiaoyue li pada saat ini kembali menghabisi banyak binatang buas dan berjaga-jaga di samping Sun'er Bagaimanapun Sun'er adalah prioritas utama bagi Xiaoyue li dan Xiaoyue li tidak ingin Sun'er menderita luka Pada akhirnya Xiaoyuan pun segera mencabut pedang berat misteriusnya dan ikut terjun dalam pertempuran Waktu terus berlalu dan pada saat ini pelindung dibuat bagi mereka yang kelelahan dan berniat untuk memulihkan diri Setelah saling bergantian memulihkan diri semua orang kembali terjun ke dalam pertempuran Semua orang pada saat ini mengeluarkan keterampilan bertarung terkuat masing-masing untuk berhadapan dengan badai binatang buas Pada akhirnya hari ketiga pun tiba dan gelombang binatang buas pada saat ini masih belum menunjukkan tanda tanda akan berhenti Namun jumlah mereka menjadi semakin sedikit tetapi bersamaan dengan hal tersebut Ada suara gemetar di tanah dan ada longsor serta retakan di sekitar Gelompok Xiaoyuan juga sedikit terguncang sebelum akhirnya mereka melihat benda besar yang mulai keluar dari tanah Seketika semua orang kembali dikejutkan dengan kemunculan binatang kristal es dengan panjang berukuran ratusan meter Seluruh tubuhnya ditutupi dengan kristal es dan dapat terlihat bahwa kristal-kristal ini benar-benar sangat keras Monster ini dengan cepat segera bergerak menuju ke arah Xiaoyuan dan yang lainnya Mata Xiaoyuan juga menyipit dan Xiaoyuan bergumam bahwa ini adalah binatang buas kuno Xiaoyuan juga pada saat ini seketika mengangkat kelapanya ke arah langit dengan sedikit terkejut Xiaoyuan segera bergumam bahwa ternyata ada juga burung phoenix api yang memsepona Tampaknya pada saat ini ada dua binatang buas kuno yang harus mereka hadapi Yang satu adalah penguasa tanah sementara yang lainnya adalah penguasa langit yang sulit untuk dihadapi Dua binatang buas kuno ini juga terkenal di surga pembunuh dewa Keduanya sering berpergian bersama-sama dan akan sangat sulit untuk berhadapan dengan mereka Mendengar hal tersebut Xiaoyuan pada saat ini sedikit mengerutkan kening Karena Xiaoyuan sesungguhnya tidak mengetahui apapun di surga pembunuh dewa Sementara itu Xiaoyuan kembali menjelaskan bahwa keduanya juga merupakan binatang buas kuno tingkat dua Jika Xiaoyuan tidak mengambil tindakan maka mereka benar-benar akan sangat sulit untuk menyelesaikannya Mendengar hal tersebut Xiaoyuan pada saat ini menyibitkan matanya dan Xiaoyuan menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyuan Pada akhirnya Xiaoyuan pun segera berkata bahwa Xiaoyuan akan menyerahkan binatang yang berada di langit itu kepada Xiaoyuan Sementara itu Xiaoyuan bisa menyerahkan binatang yang berada di atas tanah kepada kelompok ayah Xiaoyuan mengangguk sedikit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyuan Sosoknya tanpa banyak basa-basi segera bergegas menuju ke arah langit Xiaoyuan juga memerintahkan Sun'er untuk sedikit menjauh agar tidak terkena dampak dari pertempuran Sun'er secara alami mengerti dan Sun'er pada saat ini bergegas mundur Sementara itu Xiaoyuan pada saat ini segera membuat pengaturan dalam waktu singkat kepada anggota-anggotanya Xiaoyuan memerintahkan Lei Ji dan Jianshu untuk bergabung bersama dengan Xiaoyuan Xiaoyuan lanjut memerintahkan Wu Zhen untuk menempatkan 100 manik-manik guntur di lokasi tertentu Semua orang pada akhirnya mengangguk dan pemandangan ini tampak seperti tim Fearless pada saat sebelumnya Mereka benar-benar menggabungkan kekuatan masing-masing untuk bisa berhadapan dengan musuh Pada akhirnya pertempuran di antara kedua belah pihak segera terjadi Lei Ji meledakan aura kuat miliknya dengan total 20 juta orijinki Adapun Jianshu pada saat ini telah berhasil menerobos ke tahap awal dogat bintang 7 Jianshu memiliki 24 juta fondasi orijinki dan telah memperoleh senjata baru yakni pedang hantu Ketiganya pada akhirnya melesat dengan Xiaoyuan yang berada di tengah Berhadapan dengan binatang kristal es yang sudah bergerak maju Bersamaan dengan kelompok Xiaoyuan yang bertarung pada saat ini ada juga beberapa tim yang tidak jauh dari sana Selain itu di suatu tempat yang tersembunyi hanya ada sesosok yang berdiri menatap ke arah kelompok Xiaoyuan yang bertempur Tubuhnya sedikit gemetar dan sosoknya mengangkat matanya seolah-olah sedang memastikan sesuatu Jika Xiaoyuan melihat sosok ini maka Xiaoyuan akan bisa mengenalainya secara sekilas Orang ini adalah Butai yang mencoba membunuh Xiaoyuan di istana pengobatan spiritual surgawi Butai pada saat ini terlihat sedang memperhatikan Xiaoyuan dan sesungguhnya sosoknya mencari keberadaan dari klon iblis keabadian Melihat tidak adanya tanda-tanda klon iblis keabadian Sebuah giyok teleportasi pada saat ini tergelincir di tangannya Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ledakan keras seketika terjadi di langit Butai pada saat ini menoleh menatap ke arah Xiaoyuan yang pada akhirnya dengan mudah mengalahkan Phoenix Api Kekuatan mengerikan dari Xiaoyuan benar-benar mengejutkan semua orang Butai juga pada saat ini bergumam bahwa kekuatan gadis ini benar-benar begitu kuat Dapat membunuh binatang purba tingkat 2 dengan begitu mudah Mungkinkah orang ini juga seorang dogat bintang 8 Butai memandang ke arah sosok Xiaoyuan yang pada saat ini masih melayang di langit dan tidak memutuskan untuk membantu Xiaoyuan Xiaoyuan pada saat ini hanya menatap ke arah kelompok Xiaoyuan Mengikuti arah pandangan Xiaoyuan Butai pada saat ini kembali menoleh ke arah Xiaoyuan Butai pada akhirnya bergumam Mungkinkah orang kuat sebelumnya tidak ikut bersama dengan kelompok Xiaoyuan Jika itu permasalahannya selama wanita di udara ini tidak mengambil tindakan Dengan kekuatan cakep maka menghabisi Xiaoyuan tidak akan menjadi masalah Butai tanpa ragu-ragu lagi segera menghancurkan selip batu giyok yang berada di tangannya Butai juga menyipitkan sedikit matanya ketika menatap ke arah Xiaoyuan dengan niat membunuh yang terpancar Bersama dengan hal tersebut rupanya niat membunuh yang meluap di matanya dapat dirasakan oleh Xiaoyuan yang berada di udara Xiaoyuan menoleh dengan tajam dan pada saat ini menatap ke arah Butai Sementara itu Butai tidak menyadari bahwa Xiaoyuan pada saat ini telah menyadari keberadaannya Sosoknya masih menatap ke arah Xiaoyuan dan bergumam bahwa ia tidak menyangka orang ini menjadi lebih kuat Tingkat pertumbuhannya juga sungguh luar binasa dan ia ternyata benar-benar reinkarnasi dari dewa jahat Begitu Butai selesai bergumam sebuah suara segera terdengar di telinga Butai ketika bertanya apakah ia benar-benar reinkarnasi dari dewa jahat Butai pun menganggukan kelapanya dan berkata bahwa itu memang benar Butai dengan sadar menjawab pertanyaan dari sosok yang tidak diketahuinya Setelah beberapa saat pada akhirnya Butai segera menyadari sesuatu Seluruh kulit kelapanya tampak meledak seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya muncul di kelapanya Butai pun tiba-tiba menoleh dan melihat sesosok tubuh yang pada saat ini muncul di belakangnya Sosok gadis sedang duduk di atas sabit dengan kaki yang disilangkan Butai dipenuhi dengan keterkejutan dan tanpa sadar mundur beberapa langkah Butai benar-benar shock dengan dada yang terengah-engah dan keringat dingin mulai mengucur di dahinya Butai pada saat ini benar-benar kesulitan untuk berbicara di bawah rasa takut penindasan dari Xiaoyu Eli Butai pada akhirnya hanya bisa menggertakan giginya sebelum akhirnya Butai segera menanggupkan tinjunya ke arah Xiaoyu Eli Butai berkata bahwa ia berada di sini hanya untuk menonton Ia tidak bermaksud jahat dan ia pada saat ini berniat untuk pergi Setelah selesai berbicara Butai pada saat ini hendak bergerak tetapi segera dihentikan oleh Xiaoyu Eli Xiaoyu Eli berkata agar si pria pada saat ini menunggu sejenak Niat membunuh yang baru saja ia pancarkan ditujukan kepada ayahnya Oleh karena itu Xiaoyu Eli khawatir ia tidak akan bisa pergi untuk saat ini Butai pada akhirnya kembali terdiam dan pada saat ini hanya bisa mengumpat diam-diam di dalam hatinya Terlebih lagi ketika ia mendengar kata ayah Butai pada saat ini menjadi semakin terjekut Butai pada saat ini menatap kembali ke arah Xiaoyan dengan penuh kengerian Butai bergumam di dalam hatinya Mungkinkah penyihir kecil menakutkan ini adalah putri dari reinkarnasi dewa jahat Butai pada akhirnya segera mencari alasan dengan berkata bahwa niat membunuh yang baru saja ia keluarkan ditujukan pada monster kristal es Ia hanya ingin mendapatkan kristal energinya dan ia tidak mengenali ayah yang dikatakan oleh adik kecil Xiaoyu Eli pada saat ini tidak ingin banyak basa basi dan segera melangkah sebelum akhirnya memerintahkan Butai untuk mengikutinya Xiaoyu Eli lanjut berkata sebaiknya mereka menunggu sampai ayah menghabisi binatang kristal es ini sebelum akhirnya menyerahkan si pria Jika si pria berjarak lebih dari 10 kaki dari Xiaoyu Eli Maka nasibnya akan lebih buruk daripada kalkun yang baru saja dihabisi oleh Xiaoyu Eli Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyu Eli pada saat ini Butai hanya bisa terdiam dan mengikuti pergerakan Xiaoyu Eli Sementara itu di sisi lain Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini masih bekerja keras untuk berhadapan dengan si monster Dengan gabungan kekuatan Xiaoyan, Lei Ji, dan Jiansu mereka pada akhirnya berhasil merekan si monster Xiaoyan juga menggunakan formasi guntur dari manik-manik guntur yang pada saat sebelumnya disebar oleh Wu Zhen Namun pada akhirnya dengan banyaknya kekuatan ini, kelompok Xiaoyan masih belum bisa menundukkan monster kristal es Semua orang pada saat ini mengeluarkan kekuatan terkuat masing-masing Tetapi pada akhirnya mereka benar-benar tidak bisa menembus pertahanan si monster Kulit dari si monster yang tampak seperti kristal es benar-benar sangat keras Tidak peduli seberapa kuat serangan mereka Meskipun monster ini terluka, tetapi luka yang dideritanya tidaklah parah Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan benar-benar kebingungan Xiaoyan mencari cara bagaimana untuk segera menjatuhkan monster tersebut Bersamaan dengan hal tersebut, suara Bayan pada saat ini segera terdengar di banak Xiaoyan Bayan berkata mengapa Tuhan pada saat ini tidak mencobanya Xiaoyan pada saat ini seketika bingung dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Bayan Xiaoyan sesungguhnya mengetahui kemampuan Bayan karena Bayan memiliki kendali mutlak Tetapi jika mereka ingin menghancurkan pertahanan sengit ini, efek dari pengendalian tersebut tidak terlalu bagus Melihat Xiaoyan yang terdiam, Bayan pada akhirnya kembali mulai menjelaskan kepada Xiaoyan Bayan menjelaskan bahwa Tuhan pada saat ini bisa mencobanya Kekuatan Tuhan telah meningkat sekarang dan Bayan akan menunjukkannya kepada Tuhan Tuhan dapat mencoba dan melihat apakah Tuhan dapat menggunakan domen api putih untuk mengisolasi jiwa dan tubuh monster ini Selama jiwa dari monster itu terbunuh maka pertahanannya juga akan bisa dirusak Xiaoyan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bayan Xiaoyan belum pernah mendengar istilah domain seperti yang baru saja disebutkan oleh Bayan Namun mendengar Bayan yang cukup percaya diri Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya menyerahkan hal tersebut kepada Bayan Xiaoyan menyerahkan kendali tubuhnya kepada Bayan dan bersamaan dengan hal tersebut Mata Xiaoyan dipenuhi dengan lingkaran cahaya dengan rambut hitamnya yang otomatis terbakar dengan lapisan api putih Aura Xiaoyan juga pada saat ini seketika berubah dan sosok Xiaoyan melesat bergegas menuju ke arah monster kristal es Bayan juga pada saat ini meminta 10 api iblis untuk mengeluarkan orijin qinya Bayan menjelaskan bahwa mereka pada saat ini harus bekerja sama untuk meledakan dan membantu Bayan memperluas kekuatan domain miliknya Api ungu merah pada akhirnya muncul di luar tubuh Xiaoyan dan orijin qi Xiaoyan kembali ditingkatkan bersamaan dengan hal tersebut Bayan yang menguasai tubuh Xiaoyan pada akhirnya segera membuka domain miliknya saat berikutnya api putih menutup sekitar dan bola api besar mulai melonjak kesekeliling semua makhluk pada saat ini tertutup di dalam api putih dan seketika kehilangan kesadaran mereka jiwa serta raga mereka terpisah dan mereka pada saat ini benar-benar sama sekali tidak bisa bergerak jian su dan leiji juga pada saat ini perlahan segera terjatuh dari udara Xiaoyan mengangkat tangannya dan kekuatan lembut seketika melindungi keduanya sebelum menyentuh tanah kesadaran semua orang pada saat ini ini benar-benar menghilang begitu juga dengan Xiaoyue Li namun setelah beberapa tarikan nafas Xiaoyue Li pada akhirnya segera mendapatkan kembali kesadarannya di sisi lain monster kristal es juga pada saat ini tidak bisa bergerak sama sekali sementara itu Bayan pada saat ini segera bergumam bahwa jiwa monster ini sedikit rapuh kekuatan jiwa keadaan di milik Tuan tentu saja akan dapat langsung menghabisinya tubuh Xiaoyan yang dikendalikan oleh Bayan pada saat ini sama sekali tidak bergerak di udara namun pada saat ini bersamaan ada bayangan yang terpisah dari tubuhnya dan ini adalah jiwa dari Xiaoyan sosok jiwa ini seketika mengangkat tangannya dan melesatkan telapak tangan putih raksasa ke arah binatang kristal es telapak tangan putih raksasa ini seketika memasuki tubuh dari monster tersebut Bayan juga pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa sisanya akan diserahkan kepada Tuan binatang ini akan dapat dibunuh sepenuhnya dengan langsung melenyapkan jiwa dengan kekuatan jiwa Tuan Bayan pada akhirnya segera menghilang dan Xiaoyan segera mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya Xiaoyan pada akhirnya langsung bergerak dan menurut apa yang dikatakan Bayan kekuatan spiritual Xiaoyan langsung melonjak kekuatan takasat mata Xiaoyan pada saat ini segera melesat menuju ke arah binatang kristal es Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya jiwa dari binatang kristal es tiba-tiba meledak dengan raungan kesakitan Xiaoyan juga pada saat ini bisa melihat jiwa dari binatang tersebut yang dihancurkan oleh Xiaoyan namun Xiaoyan juga melihat anehnya pemandangan yang sangat mengejutkan di dalam jiwa dari monster tersebut sebenarnya ada jiwa dari beberapa orang yang dipenjara jiwa-jiwa ini terlihat sedang berjuang sebelum akhirnya sama-sama dihancurkan dengan jiwa dari monster tersebut domain yang dipasang oleh Bayan juga pada akhirnya perlahan-lahan menyebar bersamaan dengan jiwa binatang kristal es yang hancur setelah beberapa saat pada akhirnya leiji serta jiansu segera terbangun semua orang yang berada di domain tersebut juga segera sadar satu demi satu mereka semua tidak tahu apa yang baru saja terjadi tetapi ketika mereka menatap ke arah Xiaoyan Xiaoyan sudah berdiri di atas kelapa binatang kristal es dan mengeluarkan kristal energi delapan warna selain itu ada juga beberapa kristal energi lima warna di tangan Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah binatang kristal es yang benar-benar sudah tidak memiliki nyawa setelah Xiaoyan mengambil kristal energi Xiaoyan pada saat ini tidak langsung bergegas pergi gumpalan api abadi segera menari-nari di jari Xiaoyan dan dengan jendikan jari Xiaoyan api itu seketika terbang ke binatang kristal es tubuh binatang kristal es ini ditelan dalam sekejap mata oleh api keabadian api dengan cepat membakar tubuh binatang kristal es dan hanya menyisakan kulit yang besar Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan memasukkan kulit kristal es ke dalam cincin penyimpanannya Xiaoyan berniat untuk membuat objek pertahanan dari kulit binatang es tersebut pelindung kristal es dari binatang kristal es ini benar-benar sangat luar binasa alasan mengapa pertahanannya sulit dipatahkan bukan hanya karena itu sangat kuat kristal es ini juga dapat menyerap kekuatan dan penyerapannya bisa menyerap sebagian besar dari kekuatan hantaman serangan oleh karena itu Xiaoyan berfikir kulit kristal es ini akan dapat menggantikan kekosongan dari cangkang kura-kura milik Xiaoyan jika dimodifikasi menggunakan teknologi sticks dari dingyue maka kekuatan pertahanannya pasti akan semakin luar binasa pada akhirnya Xiaoyan dapat dengan mudah membunuh salah satu dari dua binatang buas kuno begitu juga dengan kelompok Xiaoyan meskipun mereka telah menghabiskan banyak energi tetapi pada akhirnya mereka berhasil menaklukkan binatang tersebut gelombang binatang buas juga akhirnya meredak setelah tiga hari berlalu bulan darah di langit juga pada saat ini menghilang sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih sedikit mengerutkan gening karena Xiaoyan teringat ketika Xiaoyan membunuh jiwa binatang kristal es Xiaoyan melihat pemandangan yang sangat aneh dan hal tersebut membuat Xiaoyan bingung sementara itu di sisi lain pada akhirnya semua orang pada saat ini segera mengambil Xiaoyan Lei Ji segera bertanya mengapa Xiaoyan pada saat ini terlihat khawatir Xiaoyan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan hanya merasa sedikit aneh masih ada beberapa jiwa manusia yang terpenjara di dalam jiwa binatang kristal es ini jiwa tersebut memiliki aura yang berbeda dan sepertinya mereka dipenjara belum lama mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara menjawab keraguan yang dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan menjelaskan bahwa sepertinya ayah hanya tahu sedikit tentang tempat ini surga pembunuh dewa berbeda dengan surga pembunuh tingkat pertama surga pembunuhan tingkat pertama lebih tentang saling membunuh karena sumber daya sementara itu di surga pembunuh tingkat kedua atau surga pembunuh dewa ini lebih seperti pemburuan yang sangat besar saat ini tampak terlihat semua orang memburu binatang buah secara sepihak selain itu ada juga tiga bencana dan salah satunya adalah gelombang monster bulan darah sebelumnya ada hal lain lagi yang lebih mencengangkan dimana hubungan antara pemburu dan mangsa perlahan-lahan akan berubah pada saat ini binatang buah yang benar-benar kuat masih belum aktif ketika bencana kedua datang akan ada binatang buah kuno tingkat ketiga bahkan tingkat keempat saat itu mereka harus menggabungkan kekuatan dan jika tidak bahkan seorang logat bintang tujuh akan sulit bertarung sendirian meskipun mereka bisa bertahan tetapi pada akhirnya mereka benar-benar tidak akan dapat melarikan diri Xiaoyan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiaoyuele Xiaoyan menganggukan kelapanya karena penjelasan ini juga bisa menjawab keraguan Xiaoyan sebelumnya tampaknya jiwa-jiwa yang dipenjara oleh binatang kristal es ini adalah orang-orang yang telah diburu oleh monster tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapanya karena Xiaoyan benar-benar buta dengan semua peraturan yang berada di surga pembunuh dewa tampaknya seperti apa yang dikatakan oleh Xiaoyuele pertempuran benar-benar akan segera semakin intens dengan pemburuan yang mulai terbalik jika begitu permasalahannya maka dapat dikatakan jika seseorang ingin bertahan hidup maka mereka benar-benar harus mengalami pertempuran hidup dan mati tidak hanya manusia harus berhadapan dengan manusia tetapi seseorang yang ingin bertahan hidup harus juga berhadapan dengan monster terima kasih terima kasih